Pemerintah Kabupaten Gai Luas arahkan para stakeholder untuk saling rangkul dalam memaksimalkan upaya intervensi stunting. Isu stunting menjadi tepukan keras untuk Gai Luas, pasalnya kabupaten yang dijuluki seribu bukit tersebut disayangkan memiliki tingkatan kasus stunting 42,9 persen, menjadikan kabupaten dengan catatan kasus stunting di Provinsi Aceh. Rapot merah yang diterima Gai Luas tidak menjadikan insinyur Rasidin Porang selaku PJ Bupati merasa pasrah. Hal ini malah mendorong Gai Luas untuk merapatkan barisan dalam menangani stunting di kabupaten. Mewakilkan kehadiran Bupati Gai Luas, PLT Sekda, Gai Luas Irwansyah menghadiri rapat koordinasi penurunan stunting bersama TNI, IBI, dan TPPKK Kabupaten Gai Luas. Pertemuan berlangsung di Aula Hotel Delegan Rabu 23 November 2022. Dalam pesannya kepada stakeholder, PJ Bupati meminta agar para instansi terkait untuk saling merangkul dalam menyusut upaya yang diperlukan. Lebih lanjut, PJ Bupati menyebutkan bahwa persoalan stunting tidak hanya akan mempengaruhi satu generasi saja, tapi dapat merambat ke generasi-generasi kedepannya. Pertemuan berlangsung di Aula Hotel Delegan Rabu 23 November 2022.